kemudian melaporkan ke tahap berikutnya di aspek pidananya kepolisian. Jadi alat bukti ya? Ya, betul. Di kepolisian bisa lapor, di obus pun juga bisa laporkan itu. Kenapa tadi saya mengatakan sebenarnya yang keberat itu banyak? Karena hasil penelitian kami menunjukkan salah satu ya, salah satu penyebab munculnya pungutan yang umumnya itu adalah pungutan yang tidak punya dasar hukum itu hanya karena adanya ekspektasi segelintir orang tua segelintir orang tua yang menginginkan sekolah ini memberikan fasilitas layanan yang lebih kepada anak-anaknya oh ruangannya panas kalau ada hasilnya bagus nih, anak-anak perlu tambah les dan sebagainya. Oke, lima orang punya harapan seperti itu. Meskipun penemuan kami menunjukkan bahwa sekolah-sekolah itu khususnya negeri ya pada dasarnya sudah menjalankan layanan pendidikan sesuai dengan standar sekolah nasional tapi ada segelintir orang tua menginginkan standar lebih tinggi bukan memindahkan anaknya ke sekolah yang lebih baik lebih tinggi standarnya tapi kemudian memaksa agar sekolah itu menaikkan standarnya dengan cara menggunakan legitimasi komite kemudian bermusuhara kemudian diputuskan kita nambah sekian seperti itu baru kerjasama dengan sekolah orang-orang yang tidak punya keinginan itu yang sudah menerima dengan standar sekolah nasional itu terpaksa atau bahkan dipaksa itu ikut dalam kesepakatan itu dan kemudian ikut membayar karena ada kerjasama dengan sekolah nantinya kalau ada yang belum melunasi mekanisme yang digunakan untuk memastikan pelunasan adalah salah satunya misalkan penahanan rapor ujian penahanan rapor ada juga yang penahanan izazah ada juga yang diumumkan di kelas misalkan diumumkan di kelas ada sampai anaknya dibully itu ada seperti itu nah ini yang saya kira perlu pencermatan dari sekolah agar kemudian tidak mengambil langkah yang keliru mengenai itu nah itu yang banyak terjadi yang kita temukan salah satu saja sumber mengapa penghutan terjadi di sekolah adanya ekspektasi segelintir orang tua yang berlebih terhadap sekolah itu padahal sekolah itu sudah menerapkan sekolah sesuai standar nasional sebenarnya begitu sudah standar nasional cuma ada orang-orang yang lebih kenapa sekolah mengakomodir keinginan itu mas? kalau tahu harusnya tahu dong bahwa ini jelas pelanggaran ini gitu dalam hal tertentu kadang-kadang inisiatif datang dari dua-dua sekolah maupun komite dalam banyak hal muncul dari komite kemudian orang tua itu berada pada kondisi tertekan sekolah tertekan dipaksa atau terpaksa mengikuti apa yang diinginkan komite karena di dalam komite biasanya apalagi sekolah-sekolah di lingkungan orang-orang yang punya profesi tinggi seperti birokrat ada anggota dewan ada apa itu biasanya orang tua itu akan tidak mampu bukan orang tua sekolah tidak cukup mampu untuk kemudian berargumentasi dengan orang tidak itu yang kita temukan jadi orang tua berkontribusi sebagian orang tua berkontribusi sekolah tentu saja berkontribusi karena anggaran yang dia rancang setiap tahun itu tidak cukup transparan bisa kemudian dijelaskan kepada orang tua untuk keperluan apa saja di sebagian besar sekolah itu belum ada yang mengumumkan transparansi anggarannya setiap tahun kepada orang tua masuk sekian dikeluarkan sekian itu apa saja sisa berapa dan sebagainya tanpa kita butuh apa misalnya gini sumbangan pengembangan institusi pengembangan sekolah itu sumbangan gedung biasanya setiap tahun ada mas padahal aturannya itu hanya kata dapat kalau dapat itu artinya sesuai kebutuhan tapi setiap tahun ada coba cek sekolah apakah setiap tahun ada ganti kursi meja enggak belum tentu apakah setiap tahun ada ganti cat bangun gedung baru enggak belum tentu tapi setiap tahun selalu ada nah itu yang kemudian orang tua tidak pernah tahu jadi ini yang kemudian terjadi selebihnya ada faktor dari pemerintah dalam hal negara juga berkontribusi karena salah satu kita harus fair ya salah satu penyebab pengutuhan lainnya adalah ketika sekolah guru-guru sudah banyak pensiun banyak posisi kosong ketika ajukan formasi ke Jakarta tidak segera dipenuhi ada moratorium akhirnya apa? terpaksa sekolah melayar honorat padahal honorat itu tidak bisa dibiayai dari dana bos dulu ya akibatnya kemudian kok kinas dari penghutan mengambil dari orang tua ada siswa untuk kemudian membiayai guru-guru honor itu jadi kompleks sebenarnya kalau kita bicara soal penghutan tapi yang menarik pemaknaan terhadap penghutan termasuk di di ini juga masih simpang siur bahkan kami jujur saja dengan sahabat punglis saja berbeda interpretasinya maka tadi saya tanya sepuluh ini ada gak kemudian melakukan penindakan di sekolah-sekolah tidak ada karena memang mereka berangkat dari interpretasi yang berbeda dengan nombor sepuluh kalau menurut sebagian besar pemerintahan jelas pendidikan termasuk sebagian sahabat punglis sepanjang sudah disepakati sudah dimusyawarakat jadi sah itu yang dipakai dasar jadi ketika ada orang tua melaporkan penghutan kalau kemudian bisa dibuktikan bahwa sebelumnya sudah ada musyawara komitif sebagainya tidak menjadi penghutan begitu interpretasi yang mereka bangun kami berbeda tapi kan kami tidak punya keunangan untuk pro justisia jika itu kemudian maksimal yang kami lakukan kalau ada pelaporan tentang penghutan yang masuk kita simpulkan ini keliru kembalikan kembalikan kalau kamu setelah itu akan menggelar sumbangan sukarela karena sumbangan sukarela dimungkinkan boleh ini sumbangan ini ini cukup menarik nih sumbangan akan menjadi hal yang berbeda lagi ya sumbangan sukarela buka sumbangan sukarela siapapun orang menyumbang berapa diterima gak berbatas waktu silakan kemudian gak banyak berapa itu pembiaya boleh boleh nyumbang boleh enggak boleh nyumbang boleh enggak boleh nyumbang boleh enggak jadi yang juga keliru banyak yang keliru mengenai sumbangan sukarela sebagian besar mungkin malah semua itu memenai sumbangan sukarela itu adalah sumbangan berdasarkan kemampuan siapa yang mampu nyumbang yang gak mampu boleh tidak menyumbang asal menelampirkan surat keterangan tidak mampu itu keliru besar sumbangan sukarela itu adalah sumbangan bahasnya suka dan rela suka dan rela itu bisa datang dari orang yang mampu bisa datang orang yang tidak mampu ada orang yang mampu tapi saya gak suka apalagi gak rela gak nyumbang dia tapi ada orang yang tidak mampu dia suka dan rela menyumbang dia bisa cari pinjaman loh kemana-mana untuk menyumbang itu bedanya jadi maka basisnya bukan kemudian kalau saya gak mau gak menyumbang saya harus cari uang apa surat keterangan gak mampu keliru itu jadi itu sumbangan sukarela lain dibolehkan tapi syaratnya pertama suka dan rela basisnya kedua jumlahnya terserah berapa saja peruntukannya peruntukannya tentu berbasis perencanaan sekolah ya kelas sekolah selamat menikmati